Institut Agama Islam Negeri Kendari, kerjasama South East Asia Academic Mobility, laksanakan konferensi internasional tentang paradigma transdisiplin ilmu keislaman. Konferensi internasional tentang paradigma transdisiplin ilmu keislaman yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri Kendari, bekerjasama dengan South East Asia Academic Mobility, atau SEAM, dilakukan secara virtual. Konferensi virtual ini menjadi bukti bahwa pandemi tidak menurunkan semangat para akademisi untuk melahirkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Tema yang diangkat juga memperkuat posisi IAIN Kendari sebagai kampus yang mengusung visi pusat pengembangan kajian Islam transdisipliner. Kemudian keterlibatan SEAM merupakan wujud kepedulian SEAM terhadap pengembangan kelembagaan IAIN Kendari di masa mendatang. Konferensi internasional secara virtual ini menjadi salah satu momentum bagi IAIN Kendari untuk mempertegas kesiapan menuju perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri. Masyarakat lokal, nasional, walaupun dunia itu akan menuju ke sana mencari titik temu antara SAIS dengan agama. Sehingga itu cocok kita persiapkan untuk itu. Kita akan melahirkan kader-kader yang mumpuni pada persoalan. Misalnya dia matematika tapi dia paham Islam. Misalnya dia biologi, dia paham Islam. Misalnya dia, rodi-prodi yang ada di IAIN sekarang. Kita harapkan berhadi status menjadi UIN. Konferensi internasional yang mengusung tema studi Islam dalam perspektif transdisipliner. Diikuti oleh para pakar keilmuan transdisipliner dari luar negeri. Antara lain, Prof. Etin Anwar dari Hobart & William College USA, Prof. Ander Kutlow dari Nekmetin Erbakan Universitasi Turki, dan Prof. Gamal Abdul Nasir Zakaria dari Universiti Brunei Darussalam. Liku dari TVRI Sultra melaporkan.